Polda Metro Jaya menangkap sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN terkait kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi. Dilansir dari Tribunews.com, para pejabat BPN ini ditangkap di beberapa tempat. Salah satunya berinisial PS saat ini menjabat sebagai koordinator subtans di penataan pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun saat melakukan tindak pidana, dia masih menjabat sebagai ketua adjudikasi PTSI di BPN Jakarta Selatan. PS diketahui sebagai aktor intelektual dalam kasus mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henki Haryadi, PS bekerjasama dengan beberapa pedana atau funder dalam melakukan kejahatannya. Kerjasama itu dilakukan dalam penerbitan sertifikat tanpa warkah yang benar. Hal senada juga dikatakan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endre Zulpan. Ia mengukapkan jika keterlibatan PS ini berperan menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM tanpa prosedur dan disertai pemalsuan warkah. Zulpan menyebut jika PS diduga kerap menerbitkan sejumlah sertifikat bermasalah. Modusnya dengan memproses peralian kepemilikan sertifikat tanah yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.